9 Star Hegemon Body Art Season 397 banding 19 Pangeran Su Yifeng Long Chen sedang mempelajari grafik bintang 9 di ruang yang kacau. Pembangkit tenaga-naga juga mengatakan bahwa karena rute Long Chen telah menyimpang, badan pertempuran bintang 7 saat ini jauh lebih sedikit daripada badan pertempuran bintang 7 yang sebenarnya. Namun, Long Chen masih memiliki kesempatan untuk mengubah susunan badan tempur bintang 7, mengubah rute lari badan tempur bintang 7, dan menemukan jalur terkuat. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengubah grafik tubuh pertempuran bintang 7 saat ini. Sekarang, peta bintang dan kekuatan 7 bintang saling melengkapi, dan seluruh tubuh dapat digerakkan dengan menarik satu rambut. Saat grafik bintang 7 berubah, seluruh Singhai juga akan berubah. Nah, serangan balik kekuatan, Long Chen akan segera meledak dan mati, jadi Long Chen masih dalam tahap deduksi. Dengan bantuan pohon kaca berlapis 7 harta karun, Long Chen berhasil menyimpulkan lusinan rencana, tetapi Long Chen tahu bahwa ini masih jauh dari cukup, dan dia harus melanjutkan pemotongan sampai semua rute disaring, dibandingkan satu sama lain, dan hanya dengan konfirmasi Anda dapat menemukan jalur yang benar-benar cocok untuk Anda. Tetapi pada saat ini, sebuah rune menyala di ruang latihan, yang berarti seseorang sedang mencarinya, dan Long Chen tidak mau memperhatikan, karena nama pengunjung yang ditampilkan di ruang latihan adalah Zhu Yifeng. Nama keluarga Zhu adalah nama nasional kekaisaran Susaku. Long Chen takut itu adalah seseorang yang dikirim oleh Yu King Suan, jadi dia harus mundur dari ruang yang kacau. Kakak Long, apakah kamu masih ingat adik laki-laki? Pria itu tidak bisa menahan tawa ketika melihat Long Chen keluar. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah Zhu Yifeng, yang datang kepadanya, adalah orang yang memberi jalan untuknya dan duduk di kursi yang sama di depan platform tinggi hari itu. Ternyata Saudara Zhu, saya tidak tahu harus berbuat apa dengan saya. Long Chen tidak sopan, dan langsung ke intinya. Yah, adik laki-lakiku sangat mengagumi kakak Long. Saya hampir tidak bisa tidak bertepuk tangan ketika Anda merokok Kasim Wei hari itu. Anda tidak tahu betapa bencinya bajingan mati itu. Mengandalkan bantuan ayah dan kaisar, Anda tidak menganggap serius kami pangeran dan putri. Aku sudah lama ingin memukulnya, tapi aku belum punya kesempatan. Tentu saja, meskipun saya memiliki kesempatan, saya mungkin tidak berani memukulnya, karena saya mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Zhu Yifeng tertawa. Long Chen Yile, Zhu Yifeng ini adalah pria yang temperamen, tetapi tidak menyebalkan, jauh lebih baik daripada pangeran dan putri lain dengan wajah dingin. Selain itu, saya sudah menanyakannya. Anda benar-benar datang untuk menikahi putri King Suan. Kamu luar biasa. Zhu Yifeng berkata, dan mengacungkan jempol pada Long Chen, putri King Suan, tetapi putri ayah yang paling dicintai, jangan berpikir bahwa kita adalah anak kandung dari ayah, tetapi dia tegas dan acuh-ta'acuh terhadap kita. Titik. Jika kita melakukan kesalahan, kita akan dihukum juga, dan hukumannya akan lebih berat dari yang lain. Saya awalnya adalah kaisar ke-20. Tahun lalu, pangeran ke-19 dibunuh oleh ayah dan kaisar. Sekarang aku adalah kaisar ke-10. 9 pangeran. Petik 2. Terbunuh. Mengapa? Long Chen terkejut dan membunuh putranya sendiri. Itu adalah hubungan rahasia dengan kerajaan Ungu Ting. Saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, ayah kaisar Leiting sangat marah sehingga dia langsung dipenggal. Tidak ada yang bisa membujuknya. Ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang ini, kalau tidak itu akan diteruskan ke telinga ayah kerajaan, dan aku harus mengupas kulitku bahkan jika aku tidak mati. Petik 2. Baru pada saat itulah Zhu Yifeng menyadari bahwa, tanpa sadar, dia menceritakan sebuah rahasia besar. Ini adalah tabu kerajaan. Saat itu, wajahnya sangat ketakutan sehingga dia segera bertanya pada Long Chen. Jangan khawatir, aku bukan orang yang banyak bicara. Selain itu, ayahmu adalah calon ayah mertuaku. Kita semua adalah keluarga, bagaimana saya bisa menyakitimu? Long Chen menepuk pundak Zhu Yifeng. Anak ini belak-belakan dan tidak licik. Long Chen juga telah menurunkan banyak kewaspadaannya. Sangat mudah bergaul dengan orang seperti itu. Mendengarkan kata-kata Long Chen, Zhu Yifeng menghela nafas lega, dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Momomomong, kakak Long, kamu melamar ayah kerajaan, apa hasilnya? Saya baru saja mendengar bahwa Anda akan memulai tes sekarang, apakah berjalan dengan baik? Yang mulia memperlakukan saya dengan baik. Berjanjilah padaku selama kamu menyelesaikan ujian, kedua ratu itu cukup peduli padaku. Saat itu, saya ingin memberi saya kartu giyok identitas, tetapi saya menolak. Long Chen adalah pria yang gigih. Bagaimana hal semacam ini bisa bergantung pada orang lain? Long Chen berbohong, wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Di aula utama saat itu, mereka berdua akan menunjuk hidung dan kutukan, tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, itu bukan kata yang baik. Wow, kakak Long, kamu luar biasa, tidak, kakak tertua, kamu adalah saudara laki-lakiku, sekarang saudara laki-lakiku, dan ipar laki-lakiku di masa depan. Di masa depan, Anda harus merawat saya dengan baik. Jelas, Zhu Yifeng ini sangat sederhana, apa yang dikatakan Long Chen, dia percaya apa, tanpa keraguan, dia mengambil tangan Long Chen, seolah-olah dia telah menemukan setengah dari penyelamat. Uhuk-uhuk. Melihat Zhu Yifeng sangat mempercayainya, Long Chen merasa sedikit malu, dan buru-buru berkata, Yah, aku ingin menjadi menantu kekaisaran, meski tidak sulit, tapi semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Ketika datang untuk merawat, itu agak jauh. Long Chen memikirkannya di dalam hatinya, jagalah, hampir sama jika kamu datang untuk menjagaku. Selama kamu berani menamparkan wajah Kasim Wei seperti kepala babi, dan kamu bisa keluar dari istana kerajaan tanpa cedera, aku tahu kamu pasti karakter, kakak tertua. Jangan salah paham, kakak, aku tidak berusaha memenangkanmu. Aku berbeda dari pangeran dan putri lainnya. Aku tidak tega memperjuangkan tahta. Intinya aku juga tidak bisa melawan. Saya hanya ingin mencari pendukung, tidak peduli siapa kaisar, jangan perbaiki saya, saya hanya ingin hidup sederhana. Zhu Yifeng berkata, Kamu tidak tega memperebutkan tahta, bagaimana orang lain bisa mempermalukanmu? Mengapa Anda ingin mencari pendukung? Long Chen bingung. Zhu Yifeng berkata dengan wajah sedih, Saudaraku, kamu tidak tahu, tidak ada keluarga di keluarga kerajaan. Selain itu, sebagai murid keluarga kerajaan, Anda harus menjadi yang terbaik, dan Anda juga harus mengembangkan keterampilan sipil dan militer. Kami adalah dua bersaudara di sini, saya berani mengatakannya. Jika ayah kerajaan mendengar kata-kata saya yang tidak berharga, dia bisa langsung melemparkan saya ke dalam api, belum lagi ayah, bahkan ibu saya akan merobek saya. Para pangeran dan putri semuanya bertarung secara terbuka dan diam-diam. Bagi saya, saya hanya seorang gelandangan. Di antara semua pangeran dan putri, saya berani bertengkar dengan mereka. Di permukaan, saya merasa bahwa saya tidak takut pada mereka. Sebenarnya saya takut mati, tapi saya tidak berani menunjukkannya. Singkatnya, saya terlalu sulit. Petik 2. Kamu sangat berbakat, kenapa kamu tidak bisa mengalahkan begitu banyak pangeran dan putri? Longchen memandang Zhu Yifeng. Meskipun dia bukan bipolar tertinggi, dia penuh dengan energi api dan sangat murni. Tidak lemah. Saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Kata Zhu Yifeng dengan sedikit frustrasi. Setelah frustrasi, Zhu Yifeng tiba-tiba teringat apa yang akan dia lakukan kali ini, ngomong-ngomong. Kakak, saya datang ke sini kali ini karena saya menemukan cara untuk meningkatkan level seni bela diri Anda dengan cepat tanpa membuang banyak waktu. Petik 2. Oh, mari kita dengarkan. Sebelum kompetisi berikutnya, saya akan langsung menandatangani perjanjian dengan ring. Setelah Anda menang, saya akan langsung mempekerjakan Anda sebagai sparring partner saya. Setiap pangeran dan putri memiliki kesempatan untuk memilih rekan tanding di atas ring setahun sekali. Saya hanya tidak menggunakan tahun ini. Saya ingin melakukan sedikit bantuan untuk Anda, saya harap Anda dapat menjaga Anda di masa depan gelombang adik laki-laki. Zhu Yifeng berkata dengan cepat. Long Chen mendengar hal baik ini. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan identitas Zhu Yifeng untuk secara langsung menantang master level yang sama di lain waktu. Long Chen segera setuju setelah mendengarnya, dan Zhu Yifeng sangat gembira, mengatakan di tempat bahwa dia tidak akan menunda latihan Long Chen, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tiga hari berlalu lagi, dan itu adalah hari kompetisi. Benar saja, Zhu Yifeng sudah menunggunya. Tuan rumah mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen bahkan tidak melihatnya, dan langsung menandatangani namanya. Begitu dia berkuasa, lawan melihat bahwa Long Chen adalah raja abadi yang kuat, dan segera memarahi dan mengakui kekalahan dan pergi. Hahaha, kakak tertua, kamu akan menjadi rekan tandingku mulai sekarang, kita adalah satu tim. Zhu Yifeng tertawa, bersemangat. Kamu terlalu bahagia. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan putri kekaisaran Yuki Anzue muncul. Ada lebih dari selusin penjaga di sisinya. Ketika dia melihat senyum di sudut mulut Yuki Anzue, Long Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk. Bab 3962, Akta Penjualan. Apa maksudmu? Ekspresi Zhu Yifeng berubah saat melihat Yuki Anzue. Long Chen bukan rekan tandingmu, tapi milikku. Yuki Anzue berkata dengan dingin. Kamu ingin merebut kakak laki-laki dariku. Huff, percuma, aku sudah menandatangani dokumennya, aku selangkah lebih maju. Zhu Yifeng mendengus dingin, melambaikan dokumen saat dia berbicara, seolah dia menang. Perhatikan baik-baik dokumen itu, siapa yang tertulis? Yuki Anzue bertanya. Zhu Yifeng tercengang, dan buru-buru melihat dokumen itu, dan Long Chen juga melihat dokumen itu, yang bertuliskan nama Yuki Anzue, bukan nama Zhu Yifeng. Apa yang kamu lakukan? Long Chen tercengang, melihat Zhu Yifeng, bisakah kamu salah dengan hal semacam ini? Aku, Zhu Yifeng kaget dan marah. Dia tidak mempercayai dokumen itu, tapi itu memang Yuki Anzue. Long Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi rekan tandingku, dan aku akan menemanimu berlatih. Yuki Anzue berjalan ke arah Long Chen, dan menatap mata Long Chen, berbicara dengan penuh arti. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tuan rumah lama. Ketika Long Chen memandangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memalingkan wajahnya. Long Chen memahami tindakan ini. Orang tua itu dibeli oleh Yuki Anzue, dan dokumen Zhu Yifeng diberikan olehnya, dan Long Chen mengira dia bisa menangani semuanya karena Zhu Yifeng hadir, tetapi dia tidak membaca dokumen itu dan menandatanganinya secara langsung. Nima, Long Chen terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah cerdik seumur hidup, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan menandatangani akta prostitusi, dan dia menandatanganinya selama tiga tahun. Long Chen mengambil dokumen itu di tangan Zhu Yifeng, dan kemudian dia melihat cetakan kecil yang padat di atasnya, yang menjadi kendala bagi kedua belah pihak, dan nama Yuki Anzue muncul di tempat yang paling mencolok, tetapi dia tidak melihatnya. Tentu saja, Anda juga dapat merobek dokumen secara langsung, tetapi merobek dokumen berarti tidak ada semangat kontrak. Saya yakin Anda tidak akan melakukan itu, bukan? Yuki Anzue memandang Long Chen dengan senyum di sudut mulutnya. Long Chen memandang Yuki Anzue dengan senyum di wajahnya, Tentu saja saya tidak repot-repot melakukan itu, Anda dapat yakin. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menyerahkan dokumen itu kepada Yuki Anzue. Yuki Anzue mengulurkan tangan gioknya dan menyimpan dokumen itu, menatap Long Chen tanpa bicara. Saudaraku, aku minta maaf. Zhu Yifeng tertipu dan sangat malus sehingga dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri dua kali. Oke, ini salahku untuk ini. Karena sudah seperti ini, tidak perlu mengeluh. Long Chen berkata dengan ringan, Zhu Yifeng tidak bisa disalahkan untuk ini. Oh! Tiba-tiba sebuah pita terbang ke arah Long Chen, Long Chen mengulurkan tangannya dan menangkap pita itu. Itu adalah papan nama, dan suara Yuki Anzue datang dari kejauhan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orangku, dan rumah putriku adalah rumahmu. Dalam tiga hari, datanglah ke rumahku untuk melapor. Setelah Yuki Anzue selesai berbicara, dia membawa semua penjaga dan pergi. Yuki Anzue ini rapi dan rapi, dan dia memiliki aura tidak mengecewakan pria. Long Chen tahu bahwa yang diinginkan Yuki Anzue bukanlah rekan tandingnya, tetapi ingin merekrut dirinya sendiri menjadi bawahannya selangkah demi selangkah. Wanita ini tahu bahwa dia ada di sini untuk kingsuan, tetapi dia masih berani melakukannya. Saya tidak tahu apa artinya. Mungkinkah dia sengaja ingin mempermalukan Yuki Anzue? Kakak laki-laki. Zhu Yifeng sangat malu dan otentik. Long Chen menepuk bahu Zhu Yifeng dan menghibur, ini masalah kecil, bahkan jika saya menandatangani dokumen, itu tidak berarti saya akan menjualnya kepadanya, itu hanya seorang wanita, apa yang harus ditakuti? Debu naga. Tiba-tiba teriakan ramah datang, dan Long Chen melihat Yu Kingsuan dengan gaun putih dan gaun putih, berjalan mendekat dengan senyum manis di wajahnya. Kingsuan, kamu benar-benar keluar. Long Chen terkejut dan senang saat melihat Yu Kingsuan. Yifeng telah melihat saudari Kingsuan. Melihat kedatangan Yu Kingsuan, Zhu Yifeng buru-buru memberi hormat. Yifeng, kamu juga di sini. Melihat Zhu Yifeng, Yu Kingsuan sedikit terkejut. Yah, ceritanya panjang, adik masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pamit dulu. Zhu Yifeng masih mengedipkan mata, tahu bahwa dia harus menghindarinya saat ini. Urusan hari ini telah dirusak olehnya, dan dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Yu Kingsuan kebetulan ada di sini, jadi dia bisa mencari alasan untuk kabur. Kingsuan, kenapa kamu keluar? Kamu masih sendiri. Long Chen berkata dengan penuh semangat, alangkah baiknya tidak memiliki Kasim yang menyebalkan itu. Hihi, banyak aturan dan pekerjaan rumah di istana, tapi itu juga akan memberi kita waktu luang. Hari ini, saya bisa bermain selama sehari. Yu Kingsuan tertawa, saat ini dia bahagia seperti anak kecil. Haha, perasaan itu bagus, ini kota Susaku, yang mulia adalah tuan rumahnya, tunjukkan kebiasaan ibu kota kekaisaran Susaku. Long Chen tertawa. Em, aku akan mengajakmu makan makanan ringan paling terkenal di kerajaan burung Vermillion, pemandangan terindah, dan menelusuri jalan ilmiah paling ramai. Yu Kingsuan tersenyum dan menyeret Long Chen ke susunan teleportasi. Pergi dengan. Saat ini, Yu Kingsuan berpakaian seperti warga sipil dan tidak memakai tanda kerajaan apapun. Saat ini, dia tidak dapat menikmati hak istimewa kerajaan, dan tentu saja aturan keluarga kerajaan tidak dapat menahannya. Dia membawa Long Chen dan bertindak sebagai pemandu wisata, memperkenalkan kepada Long Chen adat istiadat, peninggalan budaya, dan situs bersejarah di kota kuno, dan mencicipi semua jenis makanan. Saya harus mengatakan bahwa kerajaan Susaku memiliki latar belakang yang sangat dalam, dan banyak tempat memiliki sejarah. Kiasan, banyak hal, memiliki asal khusus, membuat Long Chen tercengang. Long Chen, kamu sangat pandai menawar. Saya ingin membeli jepit rambut. Bisakah Anda membantu saya memotongnya? Saat melewati toko perhiasan, Yu King Suan diam-diam menunjuk ke bunga mutiara di toko, dan berkata kepada Long Chen. Long Chen tahu bahwa Yu King Suan tidak mengkhawatirkan uang, juga tidak takut dibantai. Diperkirakan menyenangkan memikirkan adegan tawar-menawar Long Chen ketika dia mendirikan kios di Xiantian. Bos, bagaimana kamu menjual bunga manik ini? Long Chen berkata langsung ke intinya. Wow, Tuan muda, Anda benar-benar memiliki mata yang bagus, ini adalah harta karun toko kota kami. Mata penjaga toko berbinar saat melihat Long Chen, dan wajahnya penuh kekaguman. Oke, oke, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak uang yang tidak akan kamu jual? Kamu juga orang sungguhan, apakah kamu akan memberikannya kepada wanita itu? Dengan cara ini, saya tidak berpura-pura, ini setidaknya 3 ribu, dan saya tidak dapat menerimanya tanpa satu pun pelat tembaga. Penjaga toko serius dan otentik gelombang 80. Apa, Anda bercanda? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit jelek. Long Chen tidak berbicara ketika dia melihat ini, dia menarik Yu King Suan dan pergi, bos buru-buru berkata, Sing Sing Sing, aku takut padamu, ambil satu. Yu King Suan hampir tidak tertawa, harga Long Chen sangat menakutkan, tetapi penjaga toko benar-benar berani memintanya. Ini, ayo cari uang. Setelah Yu King Suan mengambil salah satu dari selusin jepit rambut yang identik, Long Chen membayar koin perak yang diukir dengan 100 angka kepada penjaga toko. Penjaga toko melihat dan memutar matanya, kamu punya terlalu banyak uang. Saya tidak punya perubahan untuk Anda. Anda dapat mengambil jepit rambut lain dan mengambilnya. Uff, Long Chen hampir memuntahkan setegup darah tua. Bab 3.963 banding 0 Jin Nanbo Beauty Smile Setelah tawar-menawar seumur hidup, saya akhirnya kehilangannya. Apa yang terjadi hari ini? Tahun-tahun yang berlalu tidak menguntungkan, akta penjualan telah ditanda tangani, dan kemampuan untuk tawar-menawar juga menurun. Oke, penjaga toko, kamu kejam. Long Chen mengakui bahwa dia ditanam, dan 3.000 dipotong menjadi 80. Long Chen berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia memotong penjaga toko lagi, dia benar-benar akan memalingkan wajahnya. Tanpa diduga, dia benar-benar meremehkan orang lain. Dua jepit rambut seharga 100 koin perak, diperkirakan bos bisa memberinya lebih dari 70 dolar dengan air mata berlinang. Sengaja, itu harus disengaja. Long Chen mengertakan gigi dan keluar dari toko, Yu King Xuan sudah memegang lengan Long Chen, dan dia tidak bisa meluruskan pinggangnya sambil tersenyum. Diperkirakan penampilan kemenangan Long Chen setelah tawar-menawar yang sukses membuat penjaga toko tidak senang. Ini untuk memberinya pelajaran dan biarkan dia mengambil jepit rambut lagi, hanya untuk memberitahunya, kamu masih terlalu muda. Tapi melihat Yu King Xuan tertawa terbahak-bahak, semuanya sepadan. Seribu dolar sulit untuk membuat senyuman yang indah, dan uang ini tidak dianiaya. Adik, melihat surgamu penuh, tanahnya bulat, dan matamu cerah, mengapa kamu tidak datang dan melihat-lihat toko kecil itu? Toko ini penuh dengan benda-benda kuno dari saman kuno. Bagaimana dengan mata panjang? Di pintu sebuah toko, seorang lelaki tua menyapa dengan hangat, ternyata itu adalah toko barang antik. Long Chen melirik ke toko, lalu menatap lelaki tua itu lagi, dan berkata dengan marah, barang tertua di toko ini adalah kamu, senior tua. Cekikikan. Yu King Xuan tersenyum lagi. Dia juga melihat bahwa benda-benda tua di sini pada dasarnya adalah tiruan, tetapi apa yang dikatakan Long Chen sangat menarik. Bersama Long Chen selalu membuatnya sangat bahagia. Seseorang sedang mencari kerabat di jalan Suk Siang, datang dan lihatlah. Tiba-tiba seseorang di jalan berseru, dan tiba-tiba banyak orang berlari ke depan. Ayo kita lihat juga, Yu King Xuan menarik Long Chen dan berlari ke depan. Kamu gadis bodoh? Apa yang akan kita lihat? Apakah kamu ingin merekrutku? Long Chen tersenyum pahit. Lihat itu, tidak masalah. Yu King Xuan tidak marah, dan menarik Long Chen ke depan sambil tersenyum. Segera, sekelompok besar orang muncul di depan mereka, dan saya melihat platform tinggi di depan mereka. Di platform tinggi, ada dua gadis cantik berusia dua dekade. Hihi, ini panggung proper tandingan, tapi ini trik sastra, bukan trik seni bela diri. Ini mirip dengan trik seni bela diri. Kedua wanita ini juga harus dari latar belakang yang luar biasa. Pernahkah Anda melihat bait di tangan mereka? Yu King Xuan tersenyum. Long Chen kemudian melihat ke tangan kedua gadis itu, dan benar saja, keduanya memegang sepasang bait, yang berbunyi. Satu besar sombong, dua kecil sombong, tiga inci teratai emas dan empat inci pinggang, lima, enam atau tujuh tail bubuk pemerah pipi, semuanya berdandan sangat cantik dalam delapan atau sembilan. Ternyata kedua wanita itu adalah saudara kembar, masing-masing bernama Dajiao dan Xiaojiao. Kedua wanita itu melihat kerumunan. Ketika mereka melihat beberapa siswa Hanlin di tengah kerumunan, mata mereka berbinar. Kuplet ini dibuat oleh ayahku. Jika ada yang bisa menandinginya, saya dan saudara perempuan saya bersedia untuk selalu melayani Anda. Kata salah satu dari dua wanita itu. Saya harus mengatakan bahwa kedua wanita ini tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki suara yang indah, yang sangat halus dan geli. Para siswa Hanlin tiba-tiba tertarik, berjalan ke depan panggung, melihat bait di tangan wanita itu, dan berpikir keras. Sulit? Ini terlalu sulit. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan puluh di bait pertama. Bait kedua harus sebaliknya. Ini bahkan lebih sulit. Seorang siswa Hanlin menghela nafas, mengakui pada dirinya sendiri. Maaf. Siswa Hanlin lainnya juga menggelengkan kepala. Tidak sulit untuk mencocokkan bait kedua, tetapi bait tersebut tidak hanya perlu berima dengan rapi, tetapi juga sesuai dengan musimnya. Mereka semua bujangan Hanlin, atau mereka salah. Begitu mereka benar, jika mereka dipilih oleh orang lain, itu akan sangat memalukan. Lebih baik mengakui bahwa mereka tidak benar. Apakah hal ini sulit? Begitu banyak orang yang tidak bisa menandinginya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kata-kata Long Chen awalnya diucapkan kepada Yu King Suan. Dia tidak pernah ingin didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Yu King Suan juga memikirkan bagaimana menangani bait ini. Sebelum dia bisa berbicara, seseorang mencibir. Itu pernyataan yang tidak tahu malu, bahkan bujangan Hanlin yang bermartabat pun tidak mungkin benar. Apakah Anda pikir itu sulit? Jika tidak sulit, Anda benar. Orang yang mencibir juga seorang sarjana. Melihat Long Chen membawa pisau panjang yang besar di belakang punggungnya, dia tahu bahwa Long Chen adalah seorang seniman bela diri. Melihat kata-kata liar Long Chen, dia tidak bisa menahan cibiran. Suaranya sangat keras sehingga semua orang di sekitar mendengarnya, dan mata semua orang beralih ke Long Chen. Alasan mengapa orang-orang ini semua fokus pada Long Chen adalah karena Yu King Suan menggunakan suatu teknik. Hanya Long Chen yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ketika orang lain melihat Yu King Suan, mereka hanya dapat melihat bahwa dia adalah wajah yang sangat biasa. Wanita saja. Itu kamu. Kamu adalah anak yang berani tidak menghormati tuan hari itu, dan membuat banyak omong kosong di festival peri. Seseorang segera mengenali Long Chen. Sebagian besar orang di sini adalah sarjana, dan orang-orang ini segera mengangkat alis mereka ke arah Long Chen, dan mereka adalah kelompok yang cukup untuk diserang. Hihi, Long Chen, cocokkan bait itu dengan mereka dan buat mereka marah. Yu King Suan tertawa. Dengan persetujuan Yu King Suan, Long Chen memandangi orang-orang di sekitarnya. Dari tujuh siswa Hanlin, enam dari mereka menatapnya, dan hanya satu yang masih memikirkannya, seolah-olah dia masih memikirkan bagaimana menghadapi bait itu. Ini adalah jalan gaya ilmiah, lampu terang siang dan malam, bulan terang menggantung tinggi di langit, Long Chen dan Yu King Suan telah berjalan lama, dan sekarang malam, entahlah, langitnya hampir terang. Melihat situasi di sekitarnya, Long Chen berkata dengan ringan, bulan ke sembilan belas adalah satu oktan, tujuh Hanlin adalah enam, dan lima adalah empat dan tiga, dan kebanggaan kedua akan dikembalikan bersamaku sendiri. Setelah Long Chen selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Ketika semua orang bereaksi karena terkejut, Long Chen telah menarik Yu King Suan pergi, hanya menyisakan kerumunan yang tercengang. Hihi, kamu benar-benar luar biasa. Jika Anda meninggalkan seni bela diri dan mengikuti sastra, dalam sepuluh tahun, tidak, dalam tujuh tahun, Anda dapat dibandingkan dengan seorang master. Yu King Suan meraih tangan Long Chen, wajahnya yang cantik penuh ekspresi. Warna ibadah. Ngomong-ngomong, King Suan, apa yang guru lakukan? Long Chen bertanya. Tuannya adalah orang yang paling terpelajar di Kekaisaran Susaku. Ada tiga tuan di kerajaan kita, dan dua di antaranya selalu berada di halaman tuan, dan hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Hanya sang cucu, bepergian kemana-mana, mengajar di mana-mana, merekrut banyak murid, dan sering datang ke istana untuk mengajar kami. Sejujurnya, dia sangat kuno dan tidak nyaman, tetapi secara teori, guru berada pada level yang sama dengan Kaisar, jadi ketika kita melihatnya, kita harus memberi hormat sebagai seorang murid. Petik 2. Yu King Suan sedikit bersalah. Yu King Suan adalah orang yang baik dan santai. Jika dia dapat mengevaluasi orang seperti ini, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa master ini bukanlah hal yang baik. Tuan apa? Berani membiarkan King Suan saya dianiaya, dan ketika saya melihatnya, saya akan menjadikannya seorang cucu. Long Chen berkata dengan marah. Kata-kata Long Chen segera membuat Yu King Suan tertawa, dan segera fajar menyingsing. Yu King Suan harus kembali ke istana, dan hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen. Sebelum berpisah gelombang mata penuh keengganan. King Suan kembali ke istana, tawa di sepanjang jalan perlahan menghilang, King Suan pergi, dan Long Chen tiba-tiba merasa kesepian. Tidak, kita harus mempercepat. Long Chen langsung pergi ke rumah putri Qian Sui. Ketika dia datang ke gerbang mansion, Long Chen menunjukkan papan nama, dan penjaga di gerbang segera membawa Long Chen masuk. Melewati dua gerbang berturut-turut dan datang ke lapangan terbuka, Long Chen mengerutkan kening, dan seorang pria kuat dengan tombak muncul di depannya, menghalangi jalannya. Itu adalah pria dengan rambut merah dan darah yang luar biasa. Dia mengarahkan tombaknya ke Long Chen dengan jijik di wajahnya. Tidak semudah itu untuk melihat sang putri. Aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah mengalahkan saya dan membiarkan Anda pergi. Yang lainnya adalah melewati selangkanganku. Saya pikir ada cara lain, dan itu berjalan di atas tubuh Anda. Long Chen memandang pria itu, perilakunya membangkitkan niat membunuh Long Chen. Bab 3964, semut memanggil gajah. Melangkahi tubuhku? Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah ku dengar, hanya kamu. Pria berambut merah itu tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh penghinaan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu lelucon pada umumnya. Kamu adalah orang yang bahkan tidak memiliki nafas tertinggi, bagaimana bisa? Anda bisa disukai oleh sang putri. Saya tidak menerimanya. Hari ini, saya akan menimbang berat badan Anda. Beberapa orang bodoh karena mereka tidak tahu berapa beratnya, berapa berat naga. Bunga yang tumbuh di rumah kaca belum pernah berada di medan perang sungguhan, dan berani sombong. Tidak apa-apa bagi Anda untuk menjadi sombong, mengapa Anda sengaja mempermalukan saya? Tidak ada rasa hormat, hanya karena aku terlalu jujur. Ingat kata-kata saya, saya lebih suka menggertak orang sombong daripada menyinggung orang jujur, karena begitu orang jujur marah, mereka bahkan tidak memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Long Chen menatap pria berambut merah itu dan berkata, Kali ini di 3000 dunia membunuh terlalu banyak orang kuat, Long Chen jelas merasakan bahwa kekuatan kegelapannya mulai bergerak lagi, dan kekuatan kegelapan tumbuh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kekuatan kegelapan akan sangat memengaruhi suasana hatinya. Ia berharap bisa selalu bersikap rasional dan tidak terpengaruh oleh tirani karakternya. Jika tidak, semakin keras amarahnya, semakin mudah dia marah, dan semakin marah dia, semakin mudah kekuatan yang melahirkan kegelapan cepat atau lambat akan ditelan oleh diri lain. Jadi, ketika dia datang ke kerajaan Suzaku, Long Chen ingin menemani King Xuan untuk sementara waktu, jauh dari pembunuhan dan perselisihan, untuk menenangkan pikirannya dan menstabilkan emosinya. Tetapi ketika saya datang ke kerajaan Burung Vermillion, saya menghadapi berbagai provokasi satu demi satu, yang membuat Long Chen sangat lelah, dan orang ini sangat memalukan baginya, niat membunuh Long Chen pecah dalam sekejap, dan beberapa dari mereka tidak bisa dikendalikan. Titik. Naga. Hahaha. Arogansi bodoh. Ambil lah. Pria berambut merah itu tertawa dalam amarah, berteriak, pandangan belakangnya bergetar, aura kekerasan naik, dan kemegahan ilahi dari darah tertinggi dan tulang tertinggi untuk sementara dilepaskan, ternyata itu adalah tertinggi bipolar. Ledakan. Pria berambut merah itu mengangkat napasnya secara ekstrim dalam sekejap, tombaknya bersiul, menindas kehampaan, dan momentumnya mencengangkan. Pada saat dia meledakan auranya, bangunan di sekitarnya meraung, membentuk topeng cahaya yang menyelimuti tempat itu. Jelas, ini adalah medan yang khusus digunakan untuk bertarung. Ada darah tertinggi dan tulang tertinggi di udara, dan tidak ada tanda-tanda perpaduan antara keduanya. Kepercayaan dirimu terlalu buta, Longchen bisa melihat detail orang ini begitu dia bergerak. Napas orang ini sudah tua, dan dia harus menjadi orang kuat yang telah disegel. Mungkin dia telah disegel terlalu lama, atau ada masalah dengan segelnya, yang menyebabkan nafas darah tertinggi dan tulang tertinggi membeku. Nutrisiki masih belum bisa diintegrasikan. Dengan kata lain, orang ini telah menjadi seperti ini selama sisa hidupnya, dan benar-benar kehilangan kesempatan untuk fusi bipolar. Kamu kentut. Pria berambut merah itu meraung, tombaknya bersinar, dan dua kekuatan mengalir ke tombak itu. Pukulan sebelumnya masih mempertahankan sebagian dari kekuatannya, tetapi sekarang dia tidak keberatan, dan sudah tega membunuh Longchen. Jangan! Seru beberapa orang kuat, dan ada lebih dari selusin orang kuat di sekitar. Ternyata mereka semua bersembunyi untuk menonton kesenangan itu. Melihat pria berambut merah itu akan membunuh Longchen, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Mereka adalah pengawal pribadi Putri Qian Sui, dan mereka semua sangat kuat. Sama kuatnya, mereka semua punya harga diri masing-masing. Mereka juga telah mendengar tentang Longchen. Ketika mereka mengetahui bahwa Putri Qian Sui bertaruh dengan dirinya sendiri, tetapi ditolak oleh Longchen, mereka terkejut saat itu. Kecemburuan besar muncul. Dan kali ini, Yu Qian Sui menggunakan tipuan untuk menipu Longchen ke dalam perintahnya. Para penjaga ini tiba-tiba berpikir, ingin Longchen membodohi dirinya sendiri dan membunuh gengsinya. Pria berambut merah itu berinisiatif untuk bertanya kepada Ying, semua orang telah mendiskusikannya, hanya untuk memberi sedikit warna pada Longchen untuk dilihat, tidak dapat melukai hidupnya, jika tidak sang putri yang harus disalahkan, dan tidak ada yang mampu membelinya. Tetapi pria berambut merah itu memiliki kepribadian yang aneh dan paling cemburu, dan karena dia tidak pernah kehilangan kesempatan untuk fusi bipolar, dia sangat mudah tersinggung dan tidak normal. Sekarang dia sangat bersemangat dengan kata-kata Longchen sehingga dia sangat bersemangat untuk membunuh Longchen. Orang-orang ini tiba-tiba menemukan bahwa itu tidak baik. Jika Longchen terbunuh, mereka semua tidak akan bisa lepas dari hubungan itu. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. Tombak pria berambut merah itu sudah tiba di depan Longchen. Oh, 120 novel. Tepat ketika orang mengira Longchen akan dipukul keras oleh pria berambut merah itu, Longchen mengulurkan tangannya yang besar dan memegangnya dengan ringan. Tombak panjang yang meraum ditangkap di tangannya oleh Longchen. Ledakan. Seluruh tempat sedikit bergetar, dan gelombang udara menyapu ke segala arah. Longchen memegang ujung pistol di tangannya, tidak bergerak, dan bahkan rambutnya tidak menunjukkan tanda-tanda berkibar. Apa? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya tercengang. Meski kekuatan pria berambut merah itu bukan yang terkuat di antara mereka, itu masih moderat. Dengan pukulan kekuatan penuh, mereka ditangkap dengan mudah, dan dengan tangan kosong, mereka semua terkejut. Ledakan. Tombak pria berambut merah itu tertangkap, dia kaget dan marah, penglihatan beredar di belakang punggungnya, napasnya bergolak, dan dia meraihnya dengan panik. Telapak debu di atas jenderal. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Longchen menatap pria berambut merah dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, dia seperti dewa, memandangi semut, yang merupakan penghinaan dari lubuk jiwanya. Wajah pria berambut merah itu terdistorsi sesaat, dan dia seganas hantu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar, dan nyala api yang tak berujung naik. Hu Ming, apakah kamu gila? Melihat pemandangan itu, para penjaga tertegun dan berseru. Hu Ming benar-benar membakar darah tertinggi dan tulang tertinggi, dan menggunakan metode mutilasi diri ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang hanya merupakan rencana pencobaan dan penghinaan akan berubah menjadi ini, dan pemandangannya benar-benar di luar kendali. Ledakan. Namun, tidak peduli bagaimana pria berambut merah itu menggunakan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa membantu Longchen, dan tombak panjang itu tidak akan pernah bisa diambil kembali. Om, tiba-tiba tombak itu bergerak. Bukan pria berambut merah yang mengambilnya kembali, tapi Longchen mendorong tombaknya ke depan. Uff, laras senapan menembus dada pria berambut merah itu. Napas pria berambut merah itu turun dengan cepat, dan rasa sakit yang hebat membuat pria berambut merah itu langsung bangun. Matanya akhirnya berhenti menjadi kemarahan, tapi ketakutan. Saya mengaku kalah. Pria berambut merah itu gemetar dan berkata gelombang saya berkata, jangan memprovokasi orang jujur, atau Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Petik 2. Longchen memegang tombak terbalik dan mengambil tubuh pria berambut merah itu. Suaranya dingin dan tanpa jejak emosi. Sudah diputuskan, hentikan sekarang. Melihat ini, selusin penjaga mengambil tindakan, beberapa menyerang Longchen, dan beberapa ingin mengambil kembali pria berambut merah itu. Gulungan. Lidah Longchen meledak menjadi guntur musim semi, seperti raungan dewa, dan dalam suaranya, ada raungan samar naga sembilan hari, dan kekuatan suci dan luar biasa meletus, dan saya melihat gelombang suara menyebar. Jika pembangkit tenaga listrik itu terkena palu godam, mereka memuntahkan darah dan terbang mundur satu per satu, dan bahkan formasi besar yang menutupi tempat ini meledak berkeping-keping dalam raungan Longchen, dan berubah menjadi ratusan juta rune yang tersebar di langit. Dan bumi. Di antara. Bab 3965, Penutupan Putri. Para penjaga itu dikejutkan dengan darah dan terbang keluar seperti labu, dan jiwa mereka hampir terkoyak oleh raungan Longchen. Saat formasi besar itu pecah, formasi yang lebih besar menyala di mansion putri, mengelilingi seluruh mansion putri. Ledakan. Formasi besar itu meraung dan bergoyang, dan kekuatan tumbukan yang besar membuatnya retak seperti jaring laba-laba. Kemudian, di mata orang-orang yang ngeri, formasi besar kedua juga meledak dengan keras. Untuk sesaat, para penjaga ini memandang Longchen dengan ngeri. Pada saat ini, Longchen sedang memegang senjata panjang, dan pria berambut merah itu tergantung di laras senapan. Pada saat ini, pria berambut merah itu dikejutkan oleh raungan Longchen, menyebabkan tujuh lubangnya berdarah, seluruh tubuhnya retak, dan dia hampir dihancurkan oleh Longchen. Longchen, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara marah Yu Kiansui datang. Putri selamatkan aku, Longchen ini jahat dan kejam, aku hanya ingin mengajaknya berdiskusi, tapi dia ingin membunuhku. Melihat Yu Kiansui, pria berambut merah itu tiba-tiba menjadi tak kenal takut, menunjuk ke arah Longchen dan berteriak dengan keras. Longchen, cepat turunkan dia, dan katakan sesuatu. Yu Kiansui berkata dengan wajah muram. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia juga menebak sesuatu di dalam hatinya. Bicaralah dengan baik jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kuncinya adalah berbicara dengan baik, apakah ada yang mau mendengarkan? Longchen menggelengkan kepalanya, menatap pria berambut merah itu dan berkata, aku berkata, jangan memprovokasi orang jujur, orang jujur bukan berarti tidak marah. Ketika orang jujur marah, mereka bahkan tidak memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Garis Miring Jangan bilang itu putri Kiansui, bahkan jika Kaisar Suzaku datang sendiri, kamu tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu, pergilah dengan tenang. Petik 2 Longchen, Yu Kiansui terkejut. Tidak, pria berambut merah itu berteriak ngeri. Uff! Ombak Longchen menjentikan, pria berambut merah itu hancur berkeping-keping, dan kabut darah memenuhi langit. Pukulan ini tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga menghancurkan roh primordialnya. Selusin penjaga memandang Longchen dengan ngeri, seolah-olah mereka melihat setan yang haus darah. Pada saat ini, wajah Longchen tenang, tanpa jejak fluktuasi emosi, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tenang, yang membuat orang merasa berdebar-debar. Aku tidak punya waktu untuk memainkan permainan yang membosankan ini denganmu. Jangan buang waktuku yang berharga, dan jangan mencoba memprovokasiku, kecuali kamu siap mati. Longchen melirik para penjaga, dingin dan asli. Longchen telah lama melihat bahwa, meskipun kelompok penjaga ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, bakat yang baik, dan kekuatan yang sangat kuat, kematian mereka yang sebenarnya tidak perlu disebutkan. Terus terang, mereka memiliki kekuatan yang kuat, tetapi mereka belum mengalami kekuatan medan perang yang sebenarnya, belum mengalami penempaan hidup dan mati, darah dan api. Akan dihancurkan. Jangan katakan apa-apa lagi, bahkan di 3.000 dunia, prajurit darah naga manapun mungkin tidak sekuat mereka di permukaan, tetapi dalam situasi satu lawan satu, orang-orang ini pasti akan mati di tangan darah naga. Pejuang. Sedikit ketegangan. Sekelompok bunga tumbuh di rumah kaca, menghibur diri dengan saling memuji, sangat percaya diri dan sombong, saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Anda dan saya sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Cara dan trik yang Anda mainkan, saya berhenti bermain ketika saya masih kecil, dan jika Anda tidak ingin mati, menjauhlah dari saya. Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen tidak ingin membunuh orang, tetapi jika dia tidak membunuh orang, dia tidak dapat menghalangi anak-anak bodoh ini. Saat itu, segala macam tantangan dan mencari kesalahan akan membuat Long Chen sangat menyebalkan. Seribu derajat jaringan Cina. Dalam hal ini, tidak ada cara untuk berkultivasi dengan ketenangan pikiran, dan tidak ada cara untuk berkonsentrasi menyimpulkan tubuh pertempuran bintang tujuh. Waktunya sangat berharga. Jika dia ditunda oleh sekelompok orang ini, ketika musuh yang kuat tiba, dia dan orang-orang di sekitarnya akan menemui jalan buntu, bahkan lebih buruk dari siapapun. Sekelompok orang ini ditakuti oleh Long Chen, sementara Yu Qian Sui sangat marah. Apa yang membuat hati Long Chen tertegun adalah selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik ini semuanya bipolar tertinggi, dan latar belakang kerajaan burung Vermilion memang sedikit menakjubkan. Yang mulia putri, bagaimana Anda bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Ayo pergi, kata pemimpin itu, mengerutkan kening. Yu Qian Sui tampak murung dan menatap Long Chen dengan gigi terkatup, kamu tunggu aku, kembali untuk membersihkanmu, dan kamu. Setelah Yu Qian Sui selesai berbicara tentang Long Chen, dia mengarahkan jarinya ke penjaga lainnya. Semua penjaga ini terlihat jelek dan tidak berani menatap Yu Qian Sui. Yu Qian Sui mendengus dingin, lalu mengikuti selusin penjaga pergi. Long Chen tertegun, bagaimana situasinya? Mengapa Yu Qian Sui dibawa pergi? Mengapa dia dibawa pergi? Long Chen bertanya. Sekelompok orang ini, Anda melihat saya, saya melihat Anda, tidak ada yang berkata. Bisu, jika Anda bersedia menjadi bodoh, saya dapat memenuhi Anda. Long Chen berkata dengan dingin. Semua orang gemetar, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, Tuan Qi, menurut aturan kekaisaran, tidak ada rumah besar yang boleh membuat keributan dan memengaruhi orang lain. Baru saja, Tuan bergerak, tetapi formasi mansion tidak sepenuhnya diaktifkan. Suaranya terlalu keras, menyebabkan keributan dan membuat khawatir para penjaga di istana. Jadi, sang putri dibawa pergi, saya khawatir. Saya akan dikurung selama tiga hari. Petik 2. Tiga hari kurungan. Long Chen tetap tinggal, tetapi suaranya sedikit lebih keras, dan dia ditangkap dan dikunci selama tiga hari. Apakah putri kekaisaran begitu mengesankan? Ya, menurut sistem pertanggung jawaban kekaisaran, manajer dimintai pertanggung jawaban terlebih dahulu, bawahan melakukan kejahatan, dan atasan juga dihukum. Orang lain di kekaisaran mungkin lebih baik, tetapi ada banyak hukum di kekaisaran, yang sangat ketat dengan pangeran dan ratu, jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa. Ucap pria itu buru-buru. Pantas saja Yu Qian Sui mengertakan gigi saat hendak pergi. Dia ingin menggigitku sampai mati. Long Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia akan membunuh seseorang, tetapi mengirim Yu Qian Sui ke rumah hitam kecil, yang agak lucu. Titik. Saya ingin tahu apakah dia akan memecat saya setelah saya mengirimnya beberapa kali lagi. Long Chen memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Saat ini, beberapa orang kuat tiba, dan orang kuat ini jauh lebih kuat dari penjaga sebelumnya gelombang. Dan ada banyak wajah yang akrab di antara mereka, semuanya mengikuti Yu Qian Sui setiap hari, dan mereka harus menjadi orang kepercayaannya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ini terlihat jelek dan memandang Long Chen dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bos dikirim, dan orang-orang ini tiba-tiba menjadi tanpa kepala. Dengan cara ini, Long Chen menunggu di rumah putri Qian Sui selama tiga hari. Benar saja, setelah tiga hari, Yu Qian Sui kembali, wajahnya sangat suram dan menakutkan, dia tampak seperti akan memakan orang. Long Chen sedang menikmati sarapan yang lezat di tempat dia ditugaskan, dan dia menikmatinya dengan senang hati. Ketika Yu Qian Sui dan semua penjaga tiba, dia menutup mata dan memakannya sendiri. Long Chen, apakah kamu ingin memberiku penjelasan? Setelah menunggu beberapa saat, Yu Qian Sui akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, suaranya dipenuhi amarah, matanya tajam, dan dia ingin menggigit Long Chen. Bab 3966, Putri Bahagia. Apa yang ingin kamu jelaskan? Setelah Long Chen selesai makan, dia menyekam mulutnya dan menatap Yu Qian Sui. Kamu baru saja datang ke rumahku, dan kamu memaksaku untuk memunci kamar kecil yang gelap selama tiga hari. Anda berkata, apa yang ingin saya jelaskan? Yu Qian Sui berkata dengan marah. Kamu terkunci di ruangan kecil yang gelap, ini urusanku. Itu karena peraturanmu yang longgar, kamu sengaja mempersulitku, dan kamu ingin membunuhku, aku tidak bisa melawan. Semuanya adalah tanggung jawab Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, karena kami telah menandatangani dokumen, Anda harus memberi saya papan nama seniman bela diri. Kamu hanya punya waktu hari ini, jadi ayo kita lakukan, kata Long Chen. Menjadi sparing partner pangeran dan putri berarti keefektifan tempur seseorang telah diakui, jika tidak, pangeran dan putri tidak akan mengorbankan kuota yang berharga. Kemudian setelah dokumen ditandatangani, orang yang menandatangani dokumen tersebut akan dinaikkan statusnya dari prajurit biasa menjadi prajurit secara langsung. Setelah menjadi seniman bela diri, Anda memiliki status tertentu. Dengan papan nama ini, Anda bisa langsung masuk tentara. Anda tidak perlu memulai sebagai prajurit biasa, Anda langsung berada di level kapten. Setelah menjadi kapten, dibandingkan dengan tentara biasa, lebih mudah untuk mengumpulkan eksploitasi militer, mendapatkan lebih banyak peluang, dan memulai lebih cepat daripada yang lain. Kamu masih memiliki wajah untuk memintaku memberimu papan nama seniman bela diri. Yu Qian Sui sangat marah sehingga alisnya berdiri, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia melihat penampilan lurus Long Chen. Ini tertulis di dokumen. Long Chen berkata dengan ringan. Oke, kamu adalah sparing partner resmiku hari ini. Kita akan bertengkar sebentar lagi. Yu Qian Sui mendengus dingin dan mengeluarkan papan nama dengan kata Marsial Master, terukir di bagian depan, dan pola rumah putri di bagian belakang. Dan juga terukir dengan nama Yu Qian Sui. Dengan kata lain, papan nama seniman bela diri ini disertifikasi oleh Yu Qian Sui. Jika terjadi kesalahan, Yu Qian Sui juga akan dimintai pertanggung jawaban. Pop! Long Chen mengambil papan nama seniman bela diri dengan senyum puas di wajahnya. Terima kasih. Jangan terlalu sibuk untuk berterima kasih. Sekarang, Anda adalah rekan sparing resmi saya. Saya memiliki hak untuk meminta Anda untuk melawan saya. Ayo, biarkan aku membuka 18 formasi besar dari rumah putri. Yu Qian Sui berkata dengan dingin. Dia memandang Long Chen, dan sepertinya memberi pelajaran pada Long Chen dan menghela nafas. Lupakan saja, sekarang yang ki Anda sangat rusak, api in Anda meningkat, napas Anda tidak teratur, dan jiwa Anda dalam keadaan sangat lelah. Long Chen tidak tahu apa rumah hitam kecil itu, tetapi setelah Yu Qian Sui kembali, dia jelas merasa lelah dan tidak bersemangat. Sebagai orang yang kuat seperti dia, dia sepertinya disiksa. Menurut dokumen itu, kamu tidak bisa menolakku. Bahkan jika saya tidak dalam kondisi terbaik, saya bisa mengalahkan Anda. Yu Qian Sui berkata dengan dingin. Menurut dokumen itu, saya juga memenuhi syarat untuk menolak, seperti, saya sedang tidak enak badan, kata Long Chen. Kenapa kamu tidak nyaman? Yu Qian Sui berkata dengan marah. Masa haid ada di sini mas, beberapa hari ini selalu ada rasa tidak nyaman setiap bulannya. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Kamu, tidak punya malu. Yu Qian Sui sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Penjaga lainnya memandang Long Chen dengan mata kusam. Bagaimana dia mengatakan alasan seperti itu? Oke, karena kamu bilang kamu tidak nyaman, sekarang aku perintahkan kamu untuk menunjukkan pintunya. Suara Yu Qian Sui hampir meraung. Menurut perjanjian dalam dokumen tersebut, untuk menjadi sparing para putri dan pangeran, para pangeran dan putri wajib menyediakan lingkungan latihan yang nyaman, pendapatan yang kaya, dan keamanan relatif untuk sparing gelombang indomtel.com gelombang network. Tidak seperti penjaga itu, itu bukan hubungan bawahan yang nyata, tetapi hubungan kerja yang sederhana. Dari segi perawatan, sudah pasti tidak sebaik para penjaga itu. Namun selama masa kerja, selain sparing, dijamin kepribadian karyawan tidak akan dihina. Beberapa tugas sederhana dapat diberikan. Di luar ibu kota kekaisaran, ada sebuah taman dengan radius ratusan ribu mil. Di taman, terdapat pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan vegetasi yang lebat, dan bahan obat langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya ditanam di dalamnya. Ini adalah apotek besar, yang merupakan properti kerajaan. Sekarang berada di bawah yurisdiksi putri Kiansui. Di kekaisaran Susaku, para pangeran dan putri memiliki propertinya sendiri. Kalau tidak, gaji keluarga kerajaan saja tidak akan cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri. Belum lagi mengolah kekuatanmu sendiri. Keluarga kerajaan akan menyerahkan sebagian harta kepada pangeran dan ratu untuk diurus, artinya kepemilikan menjadi milik keluarga kerajaan. Jika pangeran dan putri melakukan kesalahan, keluarga kerajaan dapat mengambilnya kembali kapan saja. Para pangeran dan putri memiliki hak untuk mengoperasikan industri semacam itu, dan setelah dikurangi pajak nasional, pendapatan bisnis dimiliki oleh para pangeran dan putri secara pribadi. Karena Longchen menolak untuk bersaing dengan Yu Kiansui, Yu Kiansui sangat marah dan memerintahkan Longchen untuk datang ke kebun obat untuk melihat ke gerbang. Ini adalah pekerjaan dengan sifat memalukan, tetapi Longchen senang datang ke sini. Saya mendengar bahwa ada sejenis makhluk spiritual yang tinggal di sini, yang disebut Lightning Sable, dengan bulu ungu dan jejak kekuatan guntur. Kekuatan tempurnya tidak kuat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Cepat, sulit ditangkap. Mereka tidak menyakiti orang, tetapi mereka sering menyelinap ke kebun obat untuk mencuri semua jenis buah spiritual, dan mereka memiliki kemampuan khusus yang dapat merusak formasi dan pesona. Jika semua formasi besar dari kebun obat dihidupkan, musang petir ini tidak akan bisa masuk, tetapi jika semuanya dihidupkan, itu akan menjadi saluran pembuangan yang sangat besar. Sebagian besar pendapatan kebun obat akan dikonsumsi oleh formasi besar ini. Jadi, untuk menghemat uang, orang akan digunakan untuk memeriksa dan mengusir musang petir ini. Longchen datang ke kebun obat dan langsung memasuki kebun obat. Dia melihat beberapa obat langka yang tidak ada di ruang kacaunya dan langsung mengambilnya. Titik. Namun, meski banyak obat berharga di kebun obat ini, jumlahnya mencapai puluhan juta, namun jika dilihat dari nilainya, jumlahnya tidak banyak. Longchen hanya memetik beberapa ratus tanaman, dan dia punya yang lain. Setelah menyelesaikan pekerjaan saya, saya datang ke gerbang, dan saya akan terus memahami tubuh pertempuran bintang tujuh. Tiba-tiba, seekor musang petir berlari di depan Longchen. Itu sama sekali tidak takut pada Longchen, dan itu berteriak pada Longchen. Jadi kebun obat ini dulunya adalah rumahmu. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa dia secara kasar dapat menganalisis fluktuasi jiwa musang petir. Sebelum kebun obat muncul, ini adalah rumah dari Lightning Sables. Setelah kebun obat dibangun, sabel petir ini diusir. Mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan obat-obatan langka dengan atribut guntur, tetapi karena kondisi geografis yang keras di tempat lain, mereka perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengambilnya. Saya harap Longchen dapat mengakomodasi dan membiarkan mereka memilih sedikit. Titik. Sabel petir juga mengatakan bahwa Longchen memiliki berkah burung bangau berwarna-warni di tubuhnya. Dia adalah orang yang baik dan pasti akan membantu mereka. Bang. Longchen mengambil batu dari tanah, menembus dinding dan penghalang bersama-sama, dan berkata kepada musang petir. Kumpulkan keluargamu dan pindahkan mereka sesukamu, toh itu bukan milikku gelombang. Setelah mengatakan ini, Longchen hanya duduk bersila di depan gerbang dan memejamkan mata untuk memahami, dan hasilnya adalah kurang dari setengah hari. Pada waktunya, Yu Qian Sui berlari masuk dengan marah, dan baru saja melihat ribuan musang petir mencuri harta, dan wajahnya membiru karena marah. Longchen, apa yang kamu lakukan? Lihat pintunya, Longchen berkata dengan malas. Lihat ke pintunya, kamu tidak peduli dengan musang petir yang mencuri obat-obatan berharga. Yu Qian Sui dengan marah menunjuk ke arah sabel petir yang melarikan diri dengan panik. Kamu membiarkanku melihat pintunya, tapi kamu tidak membiarkanku melihat yang lain. Saya bertanya apakah pintunya hilang. Apakah itu rusak? Longchen bertanya balik. Anda. Ki Yu Qian Sui hampir tidak bisa bernafas. Dia merasakan kidan darah seluruh tubuhnya mengalir ke atas kepalanya. Bab 3967, Rumah Horror Longchen terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu Yu Qian Sui. Para penjaga lainnya juga tampak terkejut. Seberapa kuat Yu Qian Sui. Tapi mereka tidak memiliki keberanian Longchen, mereka berani mengulurkan tangan untuk membantu Yu Qian Sui, dan mereka bahkan tidak berani mendekat, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Anda harus tahu bahwa Yu Qian Sui terobsesi dengan kebersihan. Dia tidak pernah menyentuh siapapun, dan bahkan jika orang lain mendekatinya, dia akan membuatnya jijik. Longchen mengulurkan tangannya untuk mendukung Yu Qian Sui, dan meletakkan jari di alis Yu Qian Sui, dia tidak bisa menahan cemberut. Kemauan sangat terkuras dan hampir kosong. Apa-apaan rumah hitam kecil itu? Kamar hitam kecil itu adalah hukuman mental yang paling menakutkan. Di dalam ruangan hitam kecil itu, terisolasi dari dunia luar, tanpa cahaya dan tanpa suara, seolah-olah waktu dibekukan. Dalam kegelapan tanpa akhir, seolah-olah semuanya diam, itu adalah keadaan yang paling dekat dengan kematian. Dalam kegelapan mutlak, orang akan melepaskan semua emosi negatif. Saya dihukum sekali, hanya dikunci untuk satu hari, tapi hari itu terasa seperti 10.000 tahun. Setelah saya keluar, saya hampir menjadi gila. Butuh waktu lama bagi saya untuk mendapatkan kembali akal sehat saya. Putri Qian Sui dikurung selama tiga hari. Setelah keluar, saya masih sadar, dan dia sudah sangat kuat. Kata salah satu penjaga, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah dia tidak mau mengingat pengalaman itu. Iya, rumah hitam kecil itu, hanya mereka yang pernah mengalaminya yang tahu betapa mengerikannya itu. Di sana, tampaknya iblis yang tersegel di dalam tubuh dilepaskan dan melahap jiwamu. Jenis keraguan-raguan, ketakutan, dan ketidakberdayaan sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di ruangan kecil yang gelap, menghadapi semua kelemahanmu, bahkan orang terkuat pun akan runtuh. Penjaga kuat lainnya juga berkata, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Jelas, dia sudah sangat takut dengan rumah hitam kecil itu. Long Chen mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Yu Qian Sui. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa mengalir ke alis Yu Qian Sui, membantunya menenangkan pikiran dan memelihara keinginannya. Itu bukan masalah besar, dia terlalu bersemangat sekarang, biarkan saja dia tidur. Datang dan bantu sang putri untuk kembali beristirahat. Long Chen berkata kepada semua orang. Semua orang menatapku, aku melihatmu, tidak hanya tidak ada yang melangkah maju, tapi mundur selangkah. Long Chen tertegun, bagaimana situasinya. Dia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba kelopak mata Yu Qing Suan sedikit bergetar. Dorongan. Semua orang berseru, Yu Qian Sui didorong langsung ke tanah oleh Long Chen. Orang-orang ini menyaksikan Yu Qian Sui jatuh ke tanah, tetapi tidak berani membantu, yang semakin menegaskan harapan Long Chen. Bang. Yu Qian Sui jatuh ke tanah, kekuatan tangan Long Chen tidak kecil, dan bumi dihancurkan menjadi lubang berbentuk manusia. Pada saat ini, Yu Qian Sui terbangun dan bangkit dari tanah. Ketika dia melihat sekeliling, para penjaga dengan cepat mundur. Kami tidak melakukannya. Yu Qian Sui tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Long Chen, amarah di matanya akan meledak. Long Chen buru-buru berkata, Aku memberimu ramuan untuk memadatkan keinginanmu yang akan runtuh, jika tidak, roh primordialmu akan menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan kamu akan berada dalam bahaya. Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang tidak baik. Untuk menunjukkan ketidak bersalahanmu, setelah menyelamatkanmu, aku akan menjatuhkanmu untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Petik 2 Menghormati Anda cukup hormat. Apakah Anda mencoba menanam saya? Atau apakah Anda ingin mengubur saya di sini saja? Yu Qian Sui meraung, menunjuk ke lubang berbentuk manusia di tanah. Bukankah ini takut kamu akan salah paham? Terburu-buru, saya mulai sedikit lebih keras. Saya minta maaf. Tapi bagaimanapun juga, lebih baik aku menyelamatkanmu dengan resiko dimarahi olehmu, daripada lebih baik mereka mati. Anda tidak bisa hanya memarahi saya, bukan? Longchen menunjuk ke sekelompok penjaga, dan kelompok penjaga itu tiba-tiba mengubah wajah mereka. Yu Qian Sui menoleh untuk melihat sekelompok penjaga, lapisan es sepertinya terkikis dari wajahnya yang cantik, dan kemarahan di matanya sepertinya membuat orang terbakar. Kembalilah padaku. Kelompok penjaga buru-buru mundur. Awalnya, mereka ketakutan, tetapi ketika mereka memalingkan wajah, mereka menjadi sombong. Putri Qian Sui akan merawat pria ini sendirian. Sastra Sisi Om Setelah semua orang pergi, Yu Qian Sui mengeluarkan pedang panjangnya, menunjuk ke arah Longchen dan berkata dengan dingin. Memuaskah Aku sudah muak denganmu, jika ini terus berlanjut, aku akan marah padamu, kita akan menang atau kalah dalam satu pertempuran, aku menang, mulai sekarang, semua yang kamu miliki adalah milikku, dan orang-orangmu adalah milikku. Juga milikku. Jika saya kalah, semua yang saya miliki adalah milik Anda, termasuk orang-orang saya, jika Anda tidak setuju, katakan saja. Petik 2 Aku pergi, pemarah ini sama dengan ayahmu yang hancur, Longchen tertegun, ini terlalu kaku. Apa masalahnya? Bukankah hanya untuk Anda kehilangan sesuatu? Masalah besarnya adalah saya akan memberikan kompensasi kepada Anda, jangan marah. Longchen menyarankan. Apakah menurutmu aku sangat kekurangan uang? Kamu telah membuat ibuku marah, bagaimana menurutmu? Yuki An Sui berkata dengan marah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak bisa, telan saja, kan? Longchen berkata tanpa daya. Apakah kamu mengutukku untuk mati dan membiarkan ibuku mati? Yuki An Sui bahkan lebih marah, dan dia bisa melihat api di atas kepalanya. Kata-kata Longchen terlalu menjengkelkan. Aku tidak bermaksud seperti itu, bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu? Jadi, ada pepatah yang cocok, bagaimana hidup bisa lebih memuaskan, dan semuanya hanya setengah memuaskan. Beberapa hal, kita harus belajar mencerna diri kita sendiri. Apakah menurut Anda ini benar? Longchen berkata sambil tersenyum. Kamu benci kalau kamu tertawa. Yuki An Sui berkata dengan dingin, menatap wajah Longchen yang tersenyum. Kamu terlihat sangat baik ketika kamu tersenyum. Oke. Longchen terdiam, otak anak ini terbakar dan bingung. Apakah kamu benar-benar takut melakukan sesuatu denganku? Yuki An Sui berkata dengan dingin. Turunkan, Nona, sejujurnya, kalian semua adalah anak nakal di depanku. Jangan katakan bahwa kemauan Anda lemah saat ini, bahkan jika Anda berada dalam keadaan kemenangan penuh, Anda tidak dapat menangkap tiga gerakan saya. Jangan dibujuk, apalagi mengatakan bagal atau kuda ditarik keluar untuk berkeliaran, begini saja, saya telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah Anda lihat. Saya lelah dengan ketenaran dan hegemoni semacam ini, berkelahi dan membunuh. Sekilas saya bisa melihat kedalaman Anda, tetapi Anda tidak bisa merasakan bahaya saya. Apalagi yang bisa dibandingkan. Selain itu, saya tidak pernah memainkan game kompetisi semacam ini. Saya berlatih keterampilan membunuh. Ketika saya bergerak, apakah Anda mati atau saya mati? Kami berdua tidak membenci membunuh ayah kami atau membenci mengambil istri kami. Terus terang, kamu akan tetap menjadi bibiku di masa depan. Kenapa aku harus bertarung denganmu? Long Chen membujuk dengan getir. Long Chen dapat melihat bahwa meskipun Yu Qian Sui ini tidak dapat dikatakan baik hati, dia bukanlah orang jahat. Dia akan menjadi kerabat di masa depan. Tidak perlu terlalu kaku. Long Chen juga berniat menggunakan platformnya gelombang saya bisa lebih dekat dengan Yu Qing Suan. Bagaimana kamu tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah jika kamu tidak bertarung dengan jujur? Anda adalah rekan tanding saya, dan Anda wajib menemani saya dalam pertempuran nyata. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda. Jika Anda tidak bekerja sama, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyiksa Anda sampai Anda menyerah. Anda tidak harus menjaga kebun obat. Pergi dan beternak ikan untukku. Yu Qian Sui berkata dengan dingin. Jadi Long Chen dipindahkan dari kebun obat dan dikirim ke tempat pemancingan kerajaan. Long Chen diatur, dan Yu Qian Sui kembali ke kediamannya. Dia tidak percaya bahwa Long Chen tidak akan menyerah. Seseorang berlari masuk dengan ekspresi ngeri dan berkata sambil menangis. Yang mulia sang putri tidak baik, sesuatu yang besar telah terjadi, Long Chen. Dia memanggang ikan naga warna-warni favorit yang mulia. Apa? Yu Qian Sui sangat ketakutan hingga dia kehilangan jiwanya. Itu adalah harta yang mulia. Bab 3968, keluar dari masalah. Kakak Yifeng, kamu benar-benar enak. Saya baru saja memanggang ikan, dan Anda datang. Datang lebih awal, lebih baik datang secara kebetulan. Ayo, mari kita minum. Di atas panggangan halus, ada ikan sepanjang tiga kaki yang terlihat seperti belut. Itu telah dipanggang sampai minyak, dan aromanya menggiurkan. Di atas meja, Long Chen mengeluarkan dua mangkuk anggur yang sangat indah dan menuangkan anggur berkualitas. Wow, kakak, kamu sangat menikmatinya. Anda dikirim oleh Putri Qian Sui untuk memelihara ikan. Saya pikir Anda akan berada dalam suasana hati yang buruk, tetapi saya tidak berharap Anda berada dalam suasana hati yang baik. Ayo kakak tertua, atas kesalahan saya, adik laki-laki saya bersulang dulu, sebagai permintaan maaf kepada Anda. Zhu Yifeng awalnya ingin menghibur Long Chen. Bagaimanapun, dia melakukan semua kerusakan ini. Bahkan jika dia dimarahi, dia akan mengenalinya. Namun, saya tidak menyangka Long Chen hidup dengan sangat baik, bahkan dia memanggang ikan di sini. Anda harus tahu bahwa tempat pemancingan di sini adalah tempat pemancingan kerajaan, dan tempat ini memelihara spesies ikan yang berharga. Ikan di sini enak dan memiliki efek bergizi yang kuat. Bahkan dapat digunakan sebagai obat untuk alkimia. Haha, itu bukan masalah, ayo, ayo pergi. Long Chen tertawa dan mengetahui bahwa ini adalah tempat yang bagus ketika dia datang ke sini. Ada banyak ikan berharga di sini. Long Chen, apakah itu ikan hias atau ikan karnivora, sedang berpatroli di perikanan, bersiap untuk melawan pengorbanan gigi. Saat mencari target, dia menemukan seekor ikan naga emas menyeringai padanya. Tentu saja Long Chen tidak terbiasa. Soalnya, sejak saya antar ke rumah saya, langsung saya kirim ke grillnya. Wow, wow, anggur yang enak. Zhu Yifeng menyesap anggur dan berseru, ini adalah pertama kalinya dia minum anggur yang begitu lembut, lembut, dan tahan lama. Mungkinkah anggur ini berasal dari, kata Zhu Yifeng kaget. Tentu saja, kecuali istana Dionysus, siapa yang bisa membuat minuman dewa seperti itu. Ayo, buka dan minumlah, cukup. Long Chen tidak punya teman di Vermillion Bird Empire, dan jarang seseorang menemannya minum, dan dia sangat bahagia. Isi Zhu Yifeng langsung lagi. Zhu Yifeng minum tiga mangkuk berturut-turut, dan setiap kali dia minum mangkuk, dia takjub. Ada anggur yang sangat enak di dunia. Sebaliknya, apa yang disebut anggur berkualitas yang dia minum sebelumnya hanya sejernih air. Jangan hanya minum, tapi juga makan ikan. Saya punya firasat bahwa ikan ini memiliki asal yang tidak biasa. Dagingnya benar-benar nikmat. Long Chen mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak berminyak dan enak. Aku pergi, ikan apa ini? Ini sangat enak. Aku belum pernah memakannya sebelumnya. Zhu Yifeng terkejut dan senang saat dia menggigit ikan itu. Matanya bersinar. Hei, aku tidak tahu jenis ikan apa, tidak apa-apa. Jika kamu suka, aku akan menangkap beberapa untukmu. Bagaimanapun, aku akan mengatakan apa yang aku katakan di sini. Omong-omong, Putri Kian Sui ini masih orang yang baik. Dia memberi saya obat yang berharga dan mengundang saya untuk makan ikan. Mungkin, saya sedikit salah paham dengannya. Ayo, kita pergi yang lain. Mulut Long Chen penuh dengan ikan, dia mengangkat gelasnya dengan samar, dan meminumnya bersama Zhu Yifeng. Setelah Zhu Yifeng selesai minum, wajahnya penuh kepuasan, dan dia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Putri Kian Sui ini memiliki temperamen yang buruk, dia tidak memiliki rencana yang licik. Dia adalah orang yang paling tidak mengancamku di antara semua pangeran dan putri. Itu sebabnya saya berani datang ke sini untuk menemukan Anda. Kalau orang lain, saya tidak berani datang ke sini, karena takut dijebak. Zhu Yifeng menghela nafas. Jadi, ini adalah tempat yang benar dan salah. Ketika saya menikah dengan King Xuan, saya akan membiarkannya hidup tanpa beban dan menjauh dari intrik semacam ini. Ayo, bicara dan bicara, jangan berhenti minum. Titik-petik 2, Long Chen mengambil gelas anggur lagi. Keduanya sedang makan ikan dan mengobrol, Zhu Yifeng tampaknya telah menemukan orang kepercayaan dan terus mencurahkan air pahit, seperti betapa ketat ibunya, betapa acuh tak acuh ayahnya, dan bagaimana saudara laki-laki dan perempuannya bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Saya tidak tahu, kapan saya akan keluar dari lautan kesengsaraan. Zhu Yifeng menghela nafas. Kamu akan keluar dari masalah dalam waktu singkat. Pada saat ini, suara sedingin es datang, dan Yu Qian Sui yang datang dengan marah. Wajahnya memiliki niat membunuh yang sedingin es, dan dia menatap Long Chen, seolah ingin memberikan Long Chen padanya. Menggigit sampai mati. Roman kelima Yu Qian Sui tiba dengan agresif, dengan ratusan penjaga di belakangnya, dan banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Semuanya memiliki aura yang kuat, dan beberapa dari mereka bahkan tidak berada di bawah Yu Qian Sui. Yo, banyak sekali orang di sini, maaf, saya baru saja memanggang ikan, dan itu tidak cukup untuk semua orang. Anda mengatakan sebelum Anda datang, beri saya pesan, saya akan memanggang beberapa lagi. Long Chen tersenyum. Putri Qian Sui, duduk dan makan bersama. Ikan ini sangat enak, dan ada juga anggur yang enak. Zhu Yifeng buru-buru memberi jalan untuk Yu Qian Sui. Kamu harus memakannya sendiri, mungkin ini makanan terakhirmu. Makan lebih banyak, jangan sakiti dirimu sendiri. Yu Qian Sui berkata dengan dingin. Putri Qian Sui, apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya ikan biasa, bukankah kamu mencoba membunuh kami berdua? Zhu Yifeng tertawa canggung. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu, seseorang akan membunuhmu, dan karena kalian berdua idiot. Aku harus terlibat, Long Chen, bintang sapu, apakah kamu akan membunuhku? Yu Qian Sui tidak tahan lagi, dia meraung. Wajah Zhu Yifeng tiba-tiba berubah, dia merasa ada yang tidak beres, dia melihat kembali ke ikan di atas panggangan, hatinya tertegun, dan dia berkata kepada Long Chen dengan suara gemetar. Saudaraku, apakah ikanmu memiliki tujuh warna? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, itu membuatku takut setengah mati, lebih baik tidak memiliki tujuh warna. Zhu Yifeng menarik napas panjang lega. Aku bertanya padamu, berapa banyak warna sisiknya? Yu Qian Sui bertanya. Lima, Long Chen berkata dengan sangat tegas, dan dia masih ingat ini. Bagaimana dengan menambahkan bibir ikan dan kumis ikan? Yu Qian Sui berkata dengan dingin. Saya tidak memperhatikannya. Anda mengatakan itu, bibir ikan dan kumis ikan tampaknya memiliki warna yang berbeda. Long Chen merenung. Of. Kakak Su, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Melihat Zhu Yifeng duduk di tanah, Long Chen tampak lumpuh dan pucat. Kakak, kita sudah mati, kita sudah mati, dan kamu benar-benar memanggang ikan naga berwarna-warni yang paling disayangi oleh sang ayah. Zhu Yifeng berkata sambil menangis, dan seluruh orang itu sangat ketakutan. Pantas saja enak sekali gelombang ternyata itu yang dimakan kaisar. Long Chen tiba-tiba menyadari. Omong kosong, kamu tahu kentut, itu obat yang dibesarkan ayah, dan empedu ikan naga berwarna-warni adalah obat suci untuk memurnikan pilsan Hua Jintian. Apakah Anda tahu apa pilsan Hua Jintian itu? Yu Qian Sui sangat marah hingga dia ingin membunuh, Long Chen tidak menyadari seberapa besar kesalahan yang dia buat, dan berpikir itu sesederhana makan ikan. Aku tahu, itu obat yang perlu dipromosikan yang mulia bumi ke yang mulia surgawi, dan kantong empedu ikan naga berwarna-warni adalah salah satu obat utama. Long Chen berkata dengan ringan. Tahukah kamu, kerajaan Suzaku kita hanyalah ikan naga yang berwarna-warni. Kamu, kamu, kamu benar-benar memanggangnya. Yu Qian Sui sangat marah, meraih kerah Long Chen, meludahi bintang-bintang. Hampir menyemprot wajah Long Chen, saat ini, dia tidak peduli dengan etiket kerajaan. Kaisar ada di sini. Pada saat ini, suara dewa datang, dan kemudian Long Chen merasakannya, nafas nyala api datang, dan nyala api adalah nafas kemarahan. Bab 3969, kita bahkan bersama. Kaisar Suzaku Yu Xiaoyun, mengenakan jubah naga dan membawa tangannya, berjalan bersama beberapa kasim dan sekelompok penjaga berkostum Tionghoa. Wajah Yu Xiaoyun suram seperti air, begitu ketakutan Yu Qian Sui dan Zhu Yifeng buru-buru berlutut ke tanah. Putra dan Menteri melihat ayah dan Kaisar. Pengawal Yu Qian Sui berlutut di tanah, diam, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Yu Xiaoyun bahkan tidak melihat ke arah Yu Qian Sui dan Zhu Yifeng, dan menatap Long Chen dengan dingin, nak, kamu sangat berani. Terima kasih atas pujianmu, Long Chen tidak memiliki kekuatan, jadi dia lebih berani dari yang lain. Melihat Yu Xiaoyun, Long Chen memikirkan bagaimana melakukannya pada awalnya, tetapi ketika Yu Xiaoyun membuka mulutnya, Long Chen tiba-tiba menjadi percaya diri. Apakah kamu tahu jenis ikan apa yang kamu makan? Yu Xiaoyun berteriak dengan marah. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi saya mengetahuinya nanti, tetapi sudah terlambat untuk mengetahuinya. Sekarang perahu telah dibuat, lebih baik bagi yang mulia untuk beristirahat dari murka guntur. Bagaimana kalau makan dua gigitan dan dua minuman? Long Chen berkata sambil tersenyum. Yu Qian Sui dan Zhu Yifeng hampir jatuh ke tanah tanpa rasa takut. Orang ini terlalu berani. Dia berani mengatakan apa saja. Dia bahkan ingin Kaisar memakan sisa makanan mereka setelah memakan ikan naga berwarna-warni milik Kaisar. Orang ini akan mati. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku menamparmu sampai mati? Yu Xiaoyun sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Aku tidak percaya, bukankah itu hanya memakan ikanmu? Aku calon menantumu. Nyawa manusia lebih mahal dari nyawa ikan. Kamu tidak akan membunuhku karena seekor ikan. Long Chen berkata dengan percaya diri. Yu Xiaoyun berkata dengan marah, Kentut, kamu punya nyali untuk mengatakan sesuatu yang belum ditulis. Jangan bilang kau hanya warga sipil sekarang. Tidak, saya seorang seniman bela diri yang mulia sekarang. Terima kasih. Long Chen menunjukkan papan nama di tangannya, sangat percaya diri dan otentik. Status seorang seniman bela diri jauh lebih tinggi daripada warga sipil. Yu Qian Sui gemetar karena marah. Long Chen ini tidak buruk. Pada saat ini, papan nama dari seniman bela diri ditampilkan. Ini untuk menyeretnya sampai mati. Jika tidak ada kaisar di sini, dia ingin membunuh Long Chen sekarang. Setelah badai debu mengalahkannya, orang-orang lubang tidak begitu menyedihkan. Jangan katakan kamu adalah seorang seniman bela diri, bahkan jika kamu benar-benar menantuku. Jika kamu melakukan kesalahan, aku berhak membunuhmu. Yu Xiaoyun berkata dengan murung. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Long Chen berpura-pura bodoh. Bukankah salah kalau kamu membunuh ikan naga warna-warni yang telah aku pelihara selama ratusan tahun? Ini adalah kejahatan besar untuk menipu raja. Yu Xiaoyun berteriak. Lalu apa? Bagaimana Anda akan menghukum saya? Anda tidak benar-benar ingin membunuh saya dan membalaskan dendam ikan Anda? Bukan. Bukankah ini terlalu absurd? Long Chen merentangkan tangannya, sepasang babi mati tidak takut dengan postur panas. Anda. Meskipun Long Chen memakan ikan naganya, itu sangat menjijikkan, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia membunuh Long Chen karena alasan ini. Untuk menghadapinya dengan aturan keluarga kerajaan, dengan hukum, paling banyak, itu akan membuat Long Chen kehilangan uang dan memberikan hadiah, dan paling lama satu bulan penjara. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa mengeluarkanmu dari kekaisaran Susaku dan tidak pernah menginjakan kaki di wilayah Susaku. Yu Xiaoyun berkata dengan dingin. Tidak, tidak, kamu tidak akan melakukan itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa saya tidak bisa? Kata Yu Xiaoyun. Yang disebut, memakan mulut orang lain itu lunak dan mengambil tangan orang lain pendek, saya memakan ikan anda, itu adalah kesalahan saya terlebih dahulu, dan saya tidak akan mempertahankannya. Tetapi jika karena alasan ini, ini tidak berlaku, saya yakin anda tidak akan melakukannya. Kata Long Chen. Hehehe, karena pintar, aku sudah membencimu, kenapa aku tidak bisa mengusirmu? Yu Xiaoyun mencibir. Karena saya memakan mulut orang lain, saya memakan ikan anda, tetapi anda juga meminum anggur saya, semua orang menyamakan kedudukan, saya tidak percaya anda akan melakukan itu, jika tidak, reputasi anda akan hancur seperti ini, tolong pikirkan dua kali, yang mulia. Long Chen tersenyum sedikit. Omong kosong, kapan aku? Kamu? Kamu? Yu Xiaoyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi suram dan tidak pasti. Itu benar, Suzaku perblosom breu. Long Chen tersenyum dan menyebutkan nama anggurnya, tetapi tidak melanjutkan. Anda? Yu Xiaoyun gemetar karena marah. Dia sekarang mengerti bahwa bunga pir Suzaku yang dia minum sebelumnya tidak diberikan oleh tetua keluarga Jiang Huixin, tetapi dari Long Chen. Sekarang, seperti yang dikatakan Long Chen, dia minum anggur Long Chen. Meskipun dia tidak mengetahuinya, itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dengan cara ini, dia tidak bisa hanya karena Long Chen memakan ikan naganya yang berwarna-warni. Untuk menghukum Long Chen. Yu Xiaoyun sudah lama bersamamu, dan tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya berkata dengan marah, Oke, nak, kamu sangat kuat, tapi pengusiran bisa dikecualikan, hukuman tidak bisa dihindari, kalian bertiga, yang satu tidak diatur secara ketat, dan yang lainnya berteman. Secara tidak sengaja, salah satu dari mereka memakan ikan naga saya yang berwarna-warni, dan mereka semua pergi ke ruangan hitam kecil untuk merenung selama tiga hari. Wajah Yu Qian Sui sangat berubah ketika dia mendengar bahwa kamar hitam kecil itu berumur tiga hari. Dia baru saja ditahan selama tiga hari. Jika dia ditahan selama tiga hari lagi, dia akan pingsan dan menjadi orang gila. Dan Zhu Yifeng sangat ketakutan hingga hampir lumpuh. Tekadnya lemah, dan dia hanya bisa bertahan paling lama sehari di rumah hitam kecil itu, yang benar-benar membunuhnya. Tapi Yu Qian Sui dan Zhu Yifeng tidak berani membantah. Pada saat ini, Kaisar sedang dalam keadaan marah, dan penolakan apapun akan membawa hukuman yang lebih berat. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Jumlah hari keduanya akan ditambahkan padaku. Tiga-tiga kemenangan, lebih baik sederhana, saya akan mengirim Anda satu hari lagi, saya akan jongkok selama sepuluh hari, bagaimana? Anda juga tidak bingung. Long Chen berkata dengan ringan. Kamu gila, tidak ada yang bisa bertahan tujuh hari di ruangan kecil yang gelap. Yu Qian Sui merasa ngeri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menyelah, tidak ingin ditegur oleh Kaisar. Apakah Anda pikir saya berbicara tentang bisnis dengan Anda? Bagaimana Anda bisa menawar? Yu Xiao Yun berkata dengan marah. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak suka mendengarnya. Terus terang, Anda menghukum mereka bukan karena mereka benar-benar melakukan kesalahan, tetapi karena kemarahan mereka. Jika Anda mencoba mendidik anak-anak Anda, ajari mereka dengan cara Anda sendiri, saya pasti tidak punya pendapat. Tapi Anda jelas melampiaskan amarah Anda kepada orang lain sekarang, yang dapat merusak citra Anda sebagai raja negara Anda. Raja, jalan raja, raja, jalan kesabaran. Semakin senior orangnya, semakin sabar, tapi sepertinya saya tidak melihat ini pada Anda. Jika Anda bertekad untuk menghukum mereka berdua, Anda tidak tahu. Saya akan pergi ke istana kekaisaran untuk mengajukan keluhan. Saya baru saja mengatakan, karena urusan saya, Anda sama sekali tidak mematuhi prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan, dan Anda mempersulit ujian saya. Saya mengundang para senior itu untuk menilai, Long Chen tidak rendah hati atau sombong. Yu Qian Sui dan Zhu Yifeng sama-sama terpana gelombang mereka sudah dewasa, ini pertama kalinya mereka melihat seseorang berani berbicara dengan kaisar seperti ini, dan mereka masih mengancam kaisar. Baiklah-baiklah. Nak, jika Anda memiliki benih, terserah Anda hari ini, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, rekor tertinggi di rumah hitam kecil adalah 6 hari, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di dalamnya, Anda benar-benar harus membawanya untuk mereka, apakah Anda akan jongkok selama 10 hari? Yu Xiao Yun berkata dengan dingin. Meskipun saya tidak memiliki status apapun, saya tahu bahwa seorang pria tidak akan pernah bertobat. Kata Long Chen. Oke, mari kita lihat apakah itu mulutmu atau keinginanmu. Setelah Yu Xiao Yun selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia berhenti lagi, melihat ikan naga dan anggur berkualitas di atas panggangan, dan mendengus dingin. Seseorang, bawakan aku semua bukti. Long Chen, Yu Qian Sui, Zhu Yifeng. Bab 3970, Nafas Neraka. Yang mulia, Anda akan mengirim Long Chen ke rumah hitam kecil itu. Ini benar-benar tidak mungkin, dia adalah iblis yang berhati berat, jangan bilang kamu tidak bisa melihatnya. Ini bukan lelucon. Di pavilion di tepi danau kecil di Taman Kerajaan, Yu Xiao Yun sedang duduk sendirian di depan panggangan, makan ikan dan minum anggur. Ketika 200 Jiang Huixin dan Su Lan Xin tiba, Su Lan Xin berbicara langsung. Wajah Su Lan Xin agak marah, dan ketika kultivasinya mencapai ranah mereka, dia dapat dengan mudah merasakan keadaan pikiran seseorang dari sorot matanya. Dan Long Chen tidak defensif terhadap mereka, sehingga mereka dapat melihat sebagian dari hati Long Chen, dan iblis yang kuat di hati Long Chen, mereka secara alami melihatnya dengan jelas. Rumah hitam kecil itu dirancang untuk melatih kemauan orang dan membimbing emosi negatif orang. Dikatakan sebagai hukuman untuk pangeran dan putri, tetapi sebenarnya itu semacam pelatihan dan ujian. Tetapi bagi orang-orang dengan setan batin, jika mereka dikirim ke kamar hitam kecil, itu akan dihukum mati, dan itu juga merupakan hukuman mati yang paling kejam dan menyakitkan. Orang akan mati dalam siksaan setan batin. Begitu iblis dalam berada di atas angin, mereka akan mengendalikan jika seluruh jiwa hilang, orang-orang di rumah hitam kecil itu pasti akan mati, tidak ada obatnya, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Kamu tidak bisa mengatakan itu, anak itu ingin masuk sendiri. Saya tidak memaksanya untuk masuk. Saya harus menyatakannya terlebih dahulu, dan saya juga mengingatkannya. Jangan salahkan aku. Huff, saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun, dan saya kehilangan muka sebesar itu. Untungnya, saya masih bisa menebus kerugian. Yu Xiaoyun memandang mereka berdua, dan berkata dengan marah, jelas karena keduanya menyembunyikan asal mula pembuatan Pir Susaku, sehingga dia tidak bisa memahami pegangan Longchen, dan dia sedikit marah. Yang Mulia Su Lansin mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh Jiang Huixin, Jiang Huixin sedikit tersenyum. Yang Mulia adalah Raja Cahaya Suci, semuanya terkendali, jangan khawatir tentang itu, ayo, jarang Yang Mulia memiliki Yaksing, mari minum dengan Yang Mulia, ini harus menjadi ikan naga berwarna-warni yang Mulia, sepertinya enak. Huff, untungnya aku pergi lebih awal, dan aku masih punya lebih dari setengahnya, kalau tidak kedua bajingan kecil ini akan hancur. Namun, keahlian anak ini sangat bagus, dia tidak menyanyiakan ikan naga yang berwarna-warni, kedua ratu, makan bersama, tidak ada orang luar di sini. Yu Xiaoyun berkata, Raja suatu negara yang bermartabat sebenarnya memakan apa yang ditinggalkan orang lain. Jika tersebar, itu akan membuat dunia diejek. Oleh karena itu, Yu Xiaoyun menyaring semua orang dan memulai pertempuran besar, tidak takut diketahui. Sebenarnya, Long Chen dan Zhu Yifeng tidak makan sedikitpun, karena terlalu enak. Jika mereka makan terlalu cepat, mereka akan merusak makanan. Guci anggur berkualitas yang dikeluarkan Long Chen adalah altar besar, dan anggur di dalamnya tidak kurang dari seratus kati. Long Chen akan minum-minum dengan Zhu Yifeng. Saat ini, semuanya lebih murah untuk Yu Xiaoyun, dan barang curian disita. Jadilah nyaman juga. Setelah makan beberapa suap daging ikan, mereka bertiga penuh dengan pujian. Di satu sisi, ikan naga berwarna-warni itu enak. Di sisi lain, Long Chen adalah seorang alkemis dan tahu cara merangsang rasa daging ikan dengan lebih baik. Bumbunya pas, panasnya sempurna. Daging adalah daging yang baik, dan anggur adalah anggur yang baik. Tiba-tiba Jiang Huixin tersenyum dan berkata, kami dua saudara perempuan, kami sangat ingin berterima kasih kepada Long Chen, jika bukan karena dia, yang mulia pasti akan enggan memanggang ikan naga ini untuk kami. Makan. Su Lan Xin juga tertawa. Ikan naga berwarna-warni ini sangat berharga. Jika bukan karena kedatangan Long Chen, mereka tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya ikan naga ini. Sang Ratu serius, apakah aku orang yang pelit? Kamu ingin makan ikan? Bukankah itu hanya masalah kata-kata? Yu Xiaoyun berkata dengan canggung. Tentu saja, ikannya sudah mati, dan hanya itu yang bisa dia katakan. Jika masih hidup, dia tidak akan pernah memakannya. Sisi Long Chen, Su Lan Xin masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, Ratu, aku telah memerintahkan orang untuk mengatur pengawasan di ruangan hitam kecil itu. Setelah Long Chen memasuki ruangan hitam kecil, semuanya berada di bawah kendali kami dan tidak akan terjadi apa-apa. Wah, itu hanya penderitaan, kata Yu Xiaoyun. Mendengar apa yang dikatakan Yu Xiaoyun, Jiang Huixin dan Jiang Huixin merasa lega. Karena Yu Xiaoyun mengizinkan Long Chen untuk kembali, itu akan lebih mudah. Long Chen, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada seorang pun di rumah hitam kecil yang dapat bertahan selama tujuh hari, Anda terlalu ceroboh. Setelah Kaisar pergi, Yu Qian Sui menatap Long Chen dengan ekspresi rumit. Titik. Dia tidak menyangka Long Chen begitu benar, sehingga dia menolak semuanya sendirian, meskipun semua ini disebabkan oleh Long Chen sendiri. Saudaraku, mari kita akui kesalahan kita kepada ayah kerajaan, tolong ambil kembali dan biarkan kita sendiri selama tiga hari. Zhu Yifeng mengertakkan gigi. Long Chen memandang Zhu Yifeng, anak ini cukup setia, Long Chen tersenyum dan berkata, kemauanmu sangat lemah, lupakan saja. Long Chen memandang Yu Qian Sui lagi dan berkata, sebenarnya, kamu adalah orang yang sangat baik, dan kamu juga sangat tampan. Yu Qian Sui berkata dengan marah, mengapa kamu berbicara tentang omong kosong yang tidak berguna ini? Bisakah kamu menyelesaikan masalahnya? Long Chen tidak marah, dia tersenyum dan berkata, saya, Long Chen, tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin, apalagi mengolok-olok hidup saya sendiri. Alasan mengapa saya ingin memasuki ruangan hitam kecil itu ada alasannya, jangan khawatir. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia pergi di bawah kepemimpinan penjaga kerajaan. Ketika para penjaga itu ingin membelenggu Long Chen, Long Chen langsung memalingkan wajahnya. Jangan main-main denganku, hati-hati aku akan menamparmu dengan mulut besar. Long Chen bukanlah seorang pangeran atau putri, dan tidak perlu mematuhi aturan keluarga kerajaan. Wajah para penjaga kerajaan berubah, dan baru saja akan marah, seorang lelaki tua berkepala berkata, lupakan. Orang tua itu juga dianggap menarik dan tahu bagaimana menilai situasi. Long Chen bahkan tidak memberikan wajah kaisar, apalagi memberi mereka wajah. Saat ini, mereka masih belum bisa mengetahui asal-usul Long Chen. Jika mereka dibiarkan berurusan dengan pangeran dan putri di masa lalu, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Jadi, Long Chen dibawa ke istana persegi. Istana itu berbentuk persegi, dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Kegelapan semacam itu sepertinya menelan cahaya. Saat mendekatinya, cahaya matahari tampak redup. Pada saat yang sama, aura suram muncul di wajah, dan Long Chen sedikit terkejut. Nafas neraka. Aura ini agak familiar, sangat mirip dengan aura neraka. Aura gelap sudah cukup untuk membangkitkan ketakutan paling primitif di hati orang. Bahkan para penjaga, melihat istana yang gelap ini, semuanya menjadi sedikit tidak wajar. Titik. KKKK. Gerbang batu istana mengjulang, dan setelah masuk, muncul istana yang lebih besar gelombang ini sebenarnya perbedaan visual. Interiornya berisi ruang, dan terlihat lebih besar dari istana di luar. Penjaga itu berhenti bergerak ketika mereka sampai di pintu. Long Chen melangkah maju dan memasuki total 18 istana. Semakin besar dan gelap mereka pergi, semakin gelap mereka pergi. Pintu besar di belakang mereka membentuk lorong panjang. Saat ini, Long Chen sepertinya berjalan menuju jurang maut selangkah demi selangkah. Ketika Long Chen memasuki istana ke-18, terjadi ledakan terus-menerus, dan gerbang istana runtuh satu per satu. Pada saat itu, seluruh dunia hening, tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan seseorang berada dalam kegelapan tanpa akhir. Di tengah, kegelapan tak berujung, kesepian, ketakutan, keraguan, dan emosi negatif lainnya melanda. Jika orang biasa datang ke sini, dia akan segera mengalami gangguan mental, dan bahkan seorang kultifator tidak akan mampu menahan kegelapan yang menakutkan ini. Long Chen tersenyum sedikit, duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan diam-diam merasakan kegelapan. Keluarlah, aku ingin mengobrol denganmu. Kembali seorang kultifator buat ya. Terima kasih.